Kalau Anies tetap kekeh dan terus menjelaskan bahwa enggak itu sebenarnya bukan utang gitu ya, maka uang itu, uang 50 miliar itu, yang dari pihak lain itu, itu kan artinya dia enggak dilaporin tuh. Enggak dilaporkan sebagai dana kampanye. Sementara gitu ya, ada pasal-pasal yang mengatur bahwa dana kampanye itu harus dilaporkan dan enggak boleh disembunyi-sembunyikan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pernyataan-pernyataannya itu justru semakin membongkar aib-aibnya sendiri. Yang semakin dia klarifikasi, semakin terbongkarlah kebohongan, kelicikan, kemunafikan, dan aib-aibnya sendiri. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita klarifikasi dari Anies Baswedan. Karena Anies menjelaskan, terkait utang 50 miliar dari Sandiaga itu, itu sebenarnya bukan utang, kata Anies. Itu adalah bentuk dukungan. Kalau menang pilkada. Kalau pilkadanya kalah, itu baru disebut sebagai utang. Ya inilah resiko berhadapan dengan orang ahli tata kata gitu ya. Menyelesaikan semua permasalahan dengan istilah-istilah baru. Normalisasi, naturalisasi, sumurisasi. Nah, sekarang ada istilah baru. Dari utang ke dukungan. Ini kayaknya Anies ini butuh waktu lama untuk memikirkan soal istilah dukungan ini. Ya karena isu ini kan sudah mencuat seminggu yang lalu. Anies baru klarifikasi kemarin. Itu seminggu mikir itu. Apa ya istilah yang pas soal ini gitu ya. Oh, dukungan. Akhirnya dia datang ke Mary Riana, bikin podcast, terus kemudian dia menjelaskan. Bahwa utang 50 miliar itu, kalau menang pilkada, itu dianggap sebagai dukungan. Dan alasan kenapa utang ini bisa jadi dukungan, karena menurut Anies, katanya gitu ya, kalau dia kalah pilkada, dia bisa bekerja di luar sistem pemerintahan, dan dia bisa usaha, bisnis, dan sebagainya. Sehingga dia bisa cari uang, katanya. Sementara kalau Anies menang, menang pilkada, jadi gubernur, dia kan artinya masuk ke dalam sistem pemerintahan. Sehingga dia nggak bisa cari uang, nggak bisa bisnis, nggak bisa usaha. Sehingga dia nggak bisa bayar. Makanya, orang yang memberikan dukungan itu, dia paham betul. Kalau kalah, ini disebut sebagai utang, tapi kalau menang, ini disebut sebagai dukungan. Cuma kan pernyataannya gitu ya, ini lucu. Nggak sesuai sama background-nya. Anies ini usaha apa? Dia punya usaha apa? Dia mau bisnis apa? Eh, karena background-nya kan dosen gitu kan, pengajar. Gimana caranya dosen bisa bayar 50 miliar? Kalau Sandiaga yang bilang seperti itu gitu ya, yang kalau kalah pilkada, nanti dia yang bayar, itu masuk akal. Karena Sandiaga pengusaha, perusahaannya banyak. Dividennya aja dalam setahun, setahu saya, itu di atas 100 miliar. Itu baru dividen tuh. Belum usaha-usaha yang lain gitu. Jadi kalau cuma 50 miliar, enteng lah bagi Sandiaga gitu. Tapi kalau yang bicara Anies, ini nggak sesuai sama background, bos. Background-nya dosen, mau bayar hutang miliaran. Gimana cerita? Jadi kalau kita mau membaca atau mendengarkan pernyataan dari Anies gitu ya, itu kita nggak bisa telan mentah-mentah gitu. Kita harus renungkan juga gitu. Karena ahli tata-kata, itu selalu punya istilah-istilah atau arti di dalam sebuah kebohongan yang dia sampaikan. Jadi istilah dukungan itu gitu ya, dalam tafsiran saya, dalam pemahaman saya, kalau menang ini diberbentuk sebagai dukungan, kalau kalah ini disebut sebagai hutang, itu maksudnya gitu ya, mungkin gitu ya, kalau dia menang dan kemudian dia jadi gubernur DKI, maka orang yang memberikan dukungan 50 miliar itu, itu bisa mendukung gitu. Caranya gimana? ya mendukung bikin formula E, mendukung bikin sumber resapan gitu ya, proyek-proyek. Itu kan bentuk dukungan. Itu maksudnya. Kayaknya gitu ya, jadi orang yang memberikan dana 50 miliar itu, ya ingin mendukung Anies gitu. Jadi hutangnya nggak perlu dibayar. Karena dia ingin mendukung. Mendukung Jakarta. Untuk bikin, ya proyek-proyek. Karena kalau orang kerja di proyek gitu ya, ikut lelang dan sebagainya, itu kan bentuk dukungan. Dukungan juga ini. Mungkin maksudnya dukungan yang kayak gini gitu. Karena semua hal di dunia ini, terkait hutang, yang tidak dibayar dengan uang, maka akan dibayar dengan hal lain. Yang tidak dibayar dengan uang, bisa dibayar dengan proyek. Bisa dibayar dengan konten. Bisa gitu. Jadi, ya pasti ada timbal balik gitu. Dan kalau kita ingat dalam sinetron atau drama-drama masa lalu gitu ya, kalau ada orang yang punya hutang gitu ya, kebetulan punya anak cantik, terus kemudian anaknya disuruh nikah sama orang yang memberikan hutang. Itu kan sekejam itu cerita soal hutang gitu. Apalagi ini soal hutang 50 miliar. Masa iya cuma dibayar dengan keikhlasan? Jadi ya masuk akal, penjelasan Anies bahwa hutang itu dibayar dengan dukungan, ya itu mungkin maksudnya dukung program-program DKI yang tidak berfaedah itu. Sehingga muncullah semua resapan, beli lem i-board, dan macam-macam itu adalah bentuk dukungan. Itu kalau kita ikut cara berpikir atau logika Anies, Mas Weda. Cuma kan kita ingin cari tahu sebenarnya gimana sih gitu. Karena sebelum Anies menjelaskan soal ini kemarin, beberapa hari sebelumnya, itu kan sudah beredar surat hutang di media sosial gitu. Dan viral di mana-mana. Bahwa surat hutang ini menjelaskan sama seperti yang dijelaskan oleh Anies. Anies kalau menang itu dianggap lunas. Cuma lucunya, kalau kita perhatikan dari surat hutang yang beredar di media sosial itu, itu adalah surat yang dibuat dengan emosional gitu. Karena mencantumkan nama Erwin Aksa dan Aksa Mahmud. Karena dalam surat hutang ini gitu ya, yang beredar di sosmed itu, itu Erwin Aksa dituduh atau diklaim sebagai orang yang menjanjikan dana untuk dana kampanye Anies Baswedan. Dan kemudian karena nggak cair, ya sudah cari pinjaman, cari hutangan katanya. Ini surat emosional sekali gitu. Karena dengan titik emosional itu, Erwin Aksa akhirnya membantah bahwa dia tidak pernah melihat surat hutang itu, yang beredar di sosmed itu. Dalam bahasa lain, itu hutang yang salah tuh, itu surat yang salah. Dan kemudian Erwin juga membantah bahwa dia menjanjikan atau menjamin sejumlah dana kepada tim kampanye Anies Baswedan gitu. Sehingga, ya ini surat-surat yang bodong kayaknya. Nah, Anies gitu ya, kemarin ketika mengklarifikasi di Mary Riana gitu ya, dia ini justru menjelaskan mengklarifikasi sesuai persis dengan cerita atau poin-poin yang ada dalam surat yang beredar di sosmed itu. Jadi dia ngikuti narahnya gitu ya. Jadi kayak sengaja tuh, suratnya disebar dulu gitu ya, orang semua baca, baru kemudian dia tampil loh. Itulah mungkin yang membuat klarifikasi ini butuh waktu satu minggu. Karena pikir dulu gitu ya, pikir tata-kata yang benar gitu ya, dari utang ke dukungan gitu. Terus kemudian bikin surat dulu. Makanya butuh waktu satu minggu. Padahal sebenarnya gitu ya, terkait utang kampanye ini, dana pilkada 2017, itu kan sebenarnya sudah diakui sama Sandiaga gitu. Bahwa dia sudah mengikhlaskan soal utang piutang itu. Dan dia tidak lagi ingin berbicara soal utang itu. Artinya apa? Dari klarifikasi Sandiaga, yang mengikhlaskan dana atau pinjaman yang diambil oleh Anies itu, itu kan justru menyebutkan bahwa Anies emang punya utang. Dan dia sudah mengikhlaskan gitu. Itu kan maksudnya kayak gitu. Kenapa Anies kemudian muter-muter klarifikasi bahwa, enggak itu bukan utang, itu dukungan. Berkelit gitu. Ya karena kalau kita diberikan dua pilihan gitu ya, kita percaya kepada orang yang ngutangin dan saksinya, atau kepada pihak yang berutang dan enggak mau bayar, kita mau pilih yang mana? Pasti pilih kepada yang ngutangin dan ada saksinya. Jadi sebenarnya gitu ya, sebenarnya bisa aja Anies bilang, ya karena sudah diikhlaskan sama Pak Sandi, ya sudah saya terima kasih. Selesai sebenarnya. Ini malah bikin isu baru yang sebenarnya ini justru bisa menjerumuskan dia sendiri. Karena ketika dia mengklarifikasi sesuai dengan isi surat yang beredar di sosmed itu, itu kan menunjukkan bahwa dia memang setuju dengan surat-surat itu. Sementara surat itu, itu menyerang Erwin Aksa dan Aksa Mahmud. Dua pengusaha besar di Indonesia gitu. Yang sekarang Erwin Aksa ini menjadi wakil ketua Partai Golkar gitu. Jadi dari catatan ini, itu semakin bertambahlah orang-orang yang dikhianati sama Anies. Ada Prabowo yang perjanjiannya nggak akan nyapres, terus kemudian dia juga bersilat lidah. Ya maksudnya itu, saya stay di Jakarta lima tahun. Padahal isinya nggak akan nyapres kalau Pak Prabowo menjadi calon presiden. Bukan soal lima tahun di Jakarta, itu nggak ada hubungannya. Ini sama kayak utang, sama dukungan juga. Jadi ada Prabowo, ada Sandiaga yang diutangin, terus dia nggak mau bayar. Sekarang ada lagi Erwin Aksa gitu. Yang dilibatkan, yang diserang sama tim dia dalam surat yang ada di sosmed itu. Jadi ya nambahlah orang-orang yang sakit hati atau dikhianati sama Anies Baswedar gitu ya. Ya tapi, ya oke lah. Katakanlah memang ini ada dana gitu ya. Dari orang yang menyumbang ke Anies. Katakanlah gitu. Kita ikut logika Anies aja gitu ya. Sebelum kita bahas soal pidananya nanti gitu ya. Katakanlah memang ada orang yang ngasih dana 50 miliar gitu ya. Pertanyaannya siapa? Siapa orang yang memberikan dana 50 miliar tanpa jaminan, tanpa kepastian dibayar dan kalau menang nggak usah dibayar? Siapa gitu? Nggak ada gitu. Sekaya-kayanya orang di Indonesia. Ya karena orang Indonesia itu kan orang terkaya kan sudah ada tuh daftarnya. Itu saya yakin nggak akan ngasih uang cuma-cuma 50 miliar tanpa tiba-tiba balik. Nggak mungkin gitu ya. Jangankan dikasih cuma-cuma gitu ya. Ditaruh transfer aja dipinjamkan ke kita selama sehari aja gitu ya. Misalkan ada orang kasih kita sehari 50 miliar terus besok transfer balik ke dia. Itu nggak akan berani gitu. Ngapain gitu? 50 miliar itu banyak. Ngapain kita transfer ke orang yang kita nggak dapetkan manfaat apa-apa? Nggak mungkin gitu. Kalaupun ada gitu. Saya tantang nih. Siapapun pengusaha di Indonesia yang katanya kaya coba transfer ke rekening saya. Nggak mungkin ada yang berani lah. 50 miliar itu banyak. Kalau 100 juta atau 1 miliar mungkin masuk akal lah gitu ya. Transfer 1 miliar terus besok saya transfer ulang itu itu aja lah 1M. Tapi 50. Banyak ini. Dan yang tidak bisa dibantah sama Anies gitu ya. Terkait pernyataan-pernyataan ini. Sebenarnya kan pernyataannya Anies ini nggak sesuai sama data-data kampanye di 2017 lalu gitu. Sementara Erwin Aksa dan Sandiaga Uno ini berbicara sesuai dengan kenyataannya gitu. Menurut saya gitu ya sejauh ini. Karena di tim kampanye Anies tahun 2017 itu kan dijelaskan bahwa dana dari sumbangan pihak lain itu sebesar 900 juta. Ada rinciannya gitu. Sementara dari partai politik itu jumlahnya 1,1 miliar dan dari Sandiaga itu 65 miliar. Sementara Anies Baswedan sendiri itu menyumbang 400 juta rupiah. Sehingga total dari keseluruhan dana ini itu berjumlah sekitar 66,3 miliar rupiah gitu. Sehingga dari catatan tim kampanye yang dilaporkan dana kampanye-nya itu justru semakin menjelaskan bahwa Sandiaga adalah benar gitu. Karena jelas gitu. Sandiaga membayar atau menyumbang 65 miliar. Sehingga kalau ada dana 50 miliar yang dibuat kesepakatan secara bersama-sama dan dianggap sebagai utang-piutang itu masuk akal gitu. Dari 60 miliar itu misalkan 15M-nya anggaplah itu biaya kampanye Sandiaga sendiri gitu. Itu biaya sendirilah. Sementara yang 50 miliar ini dibagi dua dengan Anies gitu. Jadi ya artinya ya memang ada utang 50 miliar nih terkait utang-piutang. Tapi mungkin maksudnya Anies bayar 25, Sandiaga 25 lah. Jadi setengah-setengah lah. Sementara Sandiaga nambah lagi 15 miliar gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari dana kampanye yang dilaporkan di tahun 2017 jelas lebih masuk akal cerita dari Erwin Aksa yang menyebutkan ada dana 50 miliar itu. Ada surat utang-piutang terkait dana kampanye sebesar 50 miliar. Masuk akal gitu. Sementara kalau dari ceritanya Anies gitu ya yang katanya ada orang menyumbang 50 miliar itu enggak masuk akal. Karena dari dana kampanye yang dilaporkan pihak lain atau pihak luar yang menyumbangkan itu cuma 900 juta. Sementara juga sudah dijelaskan bahwa Anies cuma nyumbang 400 juta. Sehingga kalau dari sini, dari dana kampanye yang sudah dilaporkan dan ini menjadi saksi sejarah yang tidak bisa kita bantah atau kita ubah sama sekali, tidak bisa ditata ulang atau ditata kata-katanya lagi. Ini saya lebih percaya dengan Sandiaga gitu. Karena masuk akal. Sandiaga keluar 65 miliar, sementara Anies cuma 400 juta. Sementara uang 400 juta itu mau ngapain gitu? Dia mau kampanye apa? Sehingga dia butuh uang. Butuh uang dari Sandiaga gitu. Dalam bentuk pinjaman atau utang-piutang. Ya karena sama-sama gitu. Masa Sandi yang keluar 65 M gitu ya? Masa Anies cuma keluar 400? Kan jomplang sekali. Tapi kalau Sandi keluar 15 M, terus Anies 400 juta, ya masuk akal lah. Tapi kalau 65 sama 400 ini kan nggak logis gitu. Sehingga dari cerita ini memang lebih masuk akal ceritanya Erwin Aksa. Bahwa memang benar ada utang-utang piutang itu sebesar 50 miliar itu. Sehingga kalau Anies tetap kekeh dan terus menjelaskan bahwa nggak itu sebenarnya bukan utang gitu ya. Maka uang itu, uang 50 miliar itu, yang dari pihak lain itu, itu kan artinya dia nggak dilaporin tuh. Nggak dilaporkan sebagai dana kampanye. Sementara gitu ya, ada pasal-pasal yang mengatur bahwa dana kampanye itu harus dilaporkan. Dan nggak boleh disembunyi-sembunyikan. Dan ada aturan-aturan maksimal orang bisa nyumbang di pemilu gitu. Jadi nggak bisa orang per orang kemudian nyumbang 50 miliar. Itu menyalahi aturan. Saya bacain aja deh ini. Ada aturan-aturannya gitu ya. Pasal 496 dan 497. Peserta pemilu atau setiap orang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, maka dia bisa dipidana kurungan selama satu tahun atau denda 24 juta. 12 sampai 24 juta. Kemudian pasal 528 ayat 1. Pelaksana dan tim kampanye menerima sumbangan dan tidak melaporkan ke KPU, tidak menyertai kekas negara, maka dia bisa dipidana maksimal 2 tahun penjara atau denda 3 kali jumlah sumbangan yang diterima. Ada ini pasal-pasalnya gitu. Sementara, kalau Anies mengklaim bahwa 50 miliar ini dari pihak lain dan itu bukan uang Sandiaga, itu kan artinya dia tidak melaporkan dana kampanye itu. Dan dia, nah 50 miliar itu, kalau dari perorangan, itu kan maksimalnya cuma 1 miliar sampai 5 miliar itu. Nggak boleh 50 miliar itu. Itu juga sudah menyalahi aturan. Jadi kalau saya lihat dari aturan-aturan yang ada, justru ini memberatkan Anies gitu. Klarifikasi Anies itu justru menyalahi aturan dan hukum yang ada di Indonesia. Ya bagi saya, lebih baik Anies ikut skenario atau ceritanya Erwin Angsa gitu. Bahwa memang ada hutang 50 miliar, perjanjian soal dana kampanye di Pilkada 2017, dan itu belum selesai gitu. Itu harusnya dia ikut itu. Tapi kalau dia bilang ada orang lain kasih 50 miliar, dia menyalahi aturan melanggar hukum. Ini kalau diproses, pidana. Ya tapi itulah Anies dan segala tata-katanya gitu ya. Akhirnya sekarang terbongkar lagi tuh kebohongan-kebohongannya. Ya tapi buat kalian terserah juga. Kalian kalau mau percaya Anies ya silahkan. Mungkin kalian tipe-tipe orang yang sama kayak Anies. Yang kalau ngutang, nggak mau bayar. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura.